Perdagang Kaki Lima yang menempati lokasi binan di Taman Waduk Pluit, Keluran Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merasa senang. Ya, selain diberikan lokasi berdagang yang representatif, karena banyak dikunjungi warga, para PKL juga diberikan bantuan gerobak oleh salah satu badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta. Para perdagang saat ini menempati lokasi di area parkir sisi timur Taman Waduk Pluit. Selanjutnya, jika ada PKL yang melanggar dan tidak menjaga kebersihan, maka akan ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Selain itu, jika ada oknum yang melakukan penghutan liar kepada PKL, juga langsung ditindak. Solehin, salah seorang pedagang, mengatakan, para PKL merasa terbantu dengan adanya penempatan lokasi berdagang, sehingga bisa lebih tertib dan rapi. Lebih lanjut, Solehin menambahkan, para PKL dilarang berjualan di Jalan Pluit Timur, antaran mengganggu arus lalu lintas. Solehin pun menegaskan, seluruh PKL yang sudah terdaftar sebagai pedagang di Taman Waduk Pluit menukarkan gerobak lamanya dengan gerobak baru. Nanti ditempatkan, biar rapi, yang penting jaga kebersihan, dari cakpro, kalau sekarang dagang tidak boleh di luar ini, Pak, ya, Taman? Di luar Taman, disampai mengganggu kemadangan, kedua, nanti kalau ada pemacetan, ada kecelakaan apa, jadi membahasnya ke kita-kita, gitu. Jadi, nggak boleh. Kalau di jalan raya, emang nggak boleh. Terus mau ditempatkan di dalam, terus di sini, nih. Nggak apa-apa, Pak, ya? Nah, gerobak itu, Pak, dulu punya gerobak lama, terus ditarik apa bagaimana? Ya, ditarik, terus diganti ini. Ya, ini ada pengenalnya segala, ada pengenal, Pak. Setelah melalui tahapan refungsi dan normalisasi, saat ini Taman Waduk Pluit menjelma menjadi lokasi yang nyaman, bersih, dan rapi. Banyak warga yang datang untuk berwisata, sekedar benceng kerama maupun berolahraga, dengan menikmati pemandangan Waduk Pluit. Ramainya warga yang berkunjung tak pelak membuat peluang usaha bagi para beragang untuk berjualan makanan, minuman, maupun lainnya. Dari Jakarta Utara, Tim Berca Jakarta melaporkan.